Kitab Ulangan, Pasal 6 Kasihilah Tuhan Allahmu Tuhan Allahmu memerintahkan kepadaku agar menyampaikan kepadamu semua hukum yang harus kamu taati di negeri yang segera akan kamu masuki dan kamu diami. Tujuan hukum-hukum ini ialah supaya kamu, anak-anakmu, dan cucu-cucumu menghormati Tuhan Allahmu dengan menaati segala perintahnya sepanjang hidupmu. Jika kamu berbuat demikian, maka kamu akan panjang umur dan hidup makmur. Karena itu, hai umat Israel, dengarkanlah setiap perintah Allah dengan seksama dan taatilah supaya keadaanmu baik dan jumlahmu bertambah-tambah. Jika kamu menaati perintah-perintah itu, kamu akan menjadi bangsa yang besar di negeri yang limpah dengan susu dan madu, seperti yang telah dijanjikan Allah nenekmu yangmu kepadamu. Hai umat Israel, dengarkanlah. Yahweh, Tuhan Allah kita, adalah Tuhan yang Esa. Kamu harus mengasihi dia dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala kekuatanmu. Kamu harus selalu ingat akan hukum-hukum yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kamu harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya pada waktu kamu duduk-duduk di rumah, pada waktu kamu sedang berjalan-jalan di luar, pada malam hari sebelum tidur, dan pada pagi hari sesudah bangun. Ikatkan hukum-hukum itu pada tanganmu, kenakan pada dahimu, dan tuliskan pada tiang-tiang pintu rumahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa kamu ke negeri yang telah dijanjikannya kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yaakub, dan apabila ia telah memberikan kepadamu kota-kota besar yang penuh dengan berbagai barang yang baik, kota-kota yang tidak kamu dirikan, sumur-sumur yang tidak kamu gali, kebun-kebun anggur, dan pohon-pohon zaitun yang tidak kamu tanami. Dan apabila kamu telah makan sampai kenyang, maka jagalah, jangan sampai kamu melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari negeri Mesir, negeri perbudakan. Takutlah kepada Allah, dan beribadalah kepadanya, dan demi namanya saja kamu bersumpah. Janganlah kamu menyembah berbagai Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu, karena Tuhan Allahmu yang hidup di tengah-tengah kamu adalah Allah yang cemburu. Perbuatan semacam itu akan membangkitkan murkanya terhadap kamu, sehingga kamu akan dilenyapkan dari permukaan bumi. Janganlah kamu membangkitkan murkanya dan mencobai kesabarannya, seperti yang kamu lakukan di masa ketika kamu menggerutu terhadap dia. Hendaknya kamu menaati segala perintahnya. Hanya dengan demikianlah, kamu akan melakukan yang benar dan baik dalam pandangan Tuhan. Jika kamu menaati dia, maka keadaanmu akan baik, dan kamu akan dapat memasuki dan memiliki negeri yang subur dan makmur, yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenekmu yangmu. Kamu akan dapat mengusir semua musuh yang kamu hadapi, sebagaimana yang telah dijanjikan Tuhan. Kemudian hari, Bila anakmu bertanya kepadamu, apakah tujuan hukum-hukum yang telah diberikan Tuhan Allah kepada kita, hendaklah kamu menjawab. Kami dulu menjadi budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan telah membawa kami keluar dari Mesir, dengan tangannya yang kuat. Dan dengan mujizat-mujizat yang besar, dengan pukulan-pukulan yang hebat terhadap Mesir, terhadap Fir'aun dan seluruh bangsanya. Kami melihatnya dengan mata sendiri. Ia membawa kami keluar dari Mesir, supaya ia dapat memberikan negeri ini kepada kita, negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenekmu yang kita. Ia memerintahkan kepada kita, untuk menaati semua hukum ini, dan menghormati dia, supaya ia dapat memelihara hidup kita, seperti yang telah dilakukannya sampai sekarang. Keadaan kita akan selalu baik, bila kita setia menaati semua hukum Tuhan Allah kita.